Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab Nah, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang ya teman-teman Kita tidak boleh menuntut hak, sementara kewajiban-kewajiban kita tinggalkan ataupun sebaliknya Oke, teman-teman pelaksanaan hak dan kewajiban dapat kita temui di mana saja Contohnya adalah di rumah Nah, rumah itu merupakan tempat ternyaman untuk berkumpul, saling bertukar pikiran, dan lain-lain Nah, apabila hak dan kewajiban di rumah kita laksanakan dengan baik Maka akan tercipta keluarga dan rumah yang nyaman dan harmonis Oke, berikut Miss Ima sampaikan beberapa contoh hak kita di rumah Yang pertama, kita berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua Lalu berhak mendapatkan pendidikan Lalu berhak mendapatkan perawatan jika sakit Lalu berhak mendapatkan waktu bermain bersama orang tua Lalu berhak mendapatkan waktu untuk bercerita kepada orang tua Berhak mendapatkan perhatian saat belajar Berhak mendapatkan uang saku atau jajan Jika orang tua kita mampu ya teman-teman Lalu kita juga berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak Selanjutnya, hak kita yaitu mendapatkan makanan dan minuman yang bersih dan sehat Selanjutnya itu mendapatkan pakaian yang layak Lalu mendapatkan waktu istirahat yang cukup Mendapatkan waktu belajar yang cukup Lalu mendapatkan bantuan dari ayah dan ibu Jika kita kesulitan Nah, masih banyak lagi hak-hak yang perlu kita dapatkan di rumah Oke, teman-teman selain hak ada juga kewajiban-kewajiban yang perlu kita laksanakan selama di rumah Nah, yang pertama yaitu bersyukur karena telah disayangi oleh kedua orang tua Kewajiban yang kedua yaitu kita wajib membantu perintah orang tua selama itu baik Yang ketiga membantu orang tua, kakak, adik jika mengalami kesulitan Yang keempat kita juga wajib belajar dengan sungguh-sungguh Yang kelima kita juga wajib menjaga kebersihan tempat tinggal Yang keenam menjaga orang tua, kakak, dan adik Yang ketujuh membantu pekerjaan rumah tangga Seperti menyapu, menyiram tanaman, mencuci piring, dan lain sebagainya Yang kedelapan yaitu kita wajib mendoakan kedua orang tua kita setiap hari Dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban yang perlu kita laksanakan di rumah Nah teman-teman, dalam sebuah keluarga kita berhak mendapatkan pakaian yang layak dari kedua orang tua kita Nah kenapa? Karena pakaian itu berfungsi yang pertama Untuk melindungi tubuh dari cuaca dingin, hujan, dan terik matahari Yang kedua fungsi pakaian yaitu untuk melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lainnya Fungsi yang ketiga yaitu sebagai tanda status gender Nah apakah kita laki-laki atau perempuan? Bisa dilihat dari cara berpakaian kita ya teman-teman Nah fungsi pakaian yang keempat yaitu sebagai penutup aurat di tubuh kita Nah teman-teman jangan lupa penutup aurat ya Nah fungsi yang kelima yaitu pakaian juga untuk melindungi tubuh dari gangguan serangga Nah yang keenam pakaian fungsinya sebagai baju profesi Jadi pakaian guru, pakaian dokter, pakaian polisi itu berbeda-beda teman-teman ya Oke berikut Miss Imas jelaskan hak kita terhadap pakaian Yang pertama kita berhak mendapatkan pakaian yang layak pakai Yang kedua kita juga berhak mendapatkan pakaian yang bersih dan rapi Yang ketiga kita berhak mendapatkan pakaian yang menutup aurat Lalu yang keempat kita berhak mendapatkan pakaian yang tidak ketat, tidak tipis, dan tidak menerawang Nah selain itu juga ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan terhadap pakaian Yang pertama kita wajib bersyukur karena sudah memiliki pakaian ya teman-teman Kewajiban yang kedua kita wajib merawat pakaian Yang ketiga kita wajib memakai pakaian dengan hati-hati Yang keempat menjaga pakaian agar tidak cepat rusak dan kotor Yang kelima mengenakan pakaian yang menutup aurat Yang keenam mengenakan pakaian yang sesuai dengan kebutuhan Yang ketujuh tidak mengenakan pakaian yang tipis dan menerawang Yang kedelapan mengenakan pakaian yang tidak ketat Dan yang kesembilan mengenakan kerudung bagi perempuan muslim ya teman-teman Oke teman-teman tadi Miss Imas sudah jelaskan Kalau misalkan salah satu kewajiban kita terhadap pakaian adalah merawat pakaian Nah bagaimana ya cara kita merawat pakaian teman-teman? Betul sekali Yang pertama caranya yaitu mencuci pakaian jika kotor Nah cara yang kedua setelah kita cuci lalu kita jemur pakaian sampai kering Nah cara yang ketiga setelah kering kita wajib merapikan pakaian kita dengan cara disetrika Nah yang keempat setelah disetrika kita lipat pakaian tersebut lalu rapikan di lemari Oke selain pakaian tubuh juga perlu kita rawat loh teman-teman Nah ada hak dan kewajiban berkaitan dengan tubuh kita Nah hak berkaitan dengan tubuh kita yang pertama kita berhak mendapatkan tubuh yang sehat Nah bagaimana kewajibannya untuk mendapatkan tubuh yang sehat? Yang pertama kita harus makan makanan yang bergizi Lalu makan teratur seperti sarapan, makan siang, makan malam setiap hari dengan teratur Yang ketiga istirahat yang cukup Yang keempat rajin berolahraga Dan yang kelima minum air putih secara teratur Nah teman-teman untuk mendapatkan tubuh yang sehat Ada hak dan kewajiban yang perlu kita laksanakan terhadap makanan ya teman-teman Karena makanan itu merupakan sumber energi bagi tubuh manusia Manusia memerlukan makan dan minum setiap hari Jika manusia tidak makan dan minum Tubuhnya akan lemas, lemah, dan sakit Sehingga tidak akan mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari Dan beribadah kepada Allah pun akan terganggu Oleh karena itu kita wajib menjaga tubuh kita Oke teman-teman berikut Miss Imas jelaskan beberapa hak kita terhadap makanan Yang pertama kita berhak mendapatkan makanan dan minuman yang bersih Sehat dan bergizi setiap hari Yang kedua kita berhak mendapatkan sarapan Makan siang dan makan malam setiap hari Selain hak ada juga kewajiban kita terhadap makanan Yang pertama yaitu bersyukur atas semua makanan yang ada Yang kedua berdoa sebelumnya sudah makan dan minum Yang ketiga kita harus memilih makanan yang sehat dan bergizi Yang keempat mengambil makanan secukupnya dan tidak berlebihan Yang kelima menghabiskan makanan Yang keenam kita harus minum air putih secara teratur Yang ketujuh tidak jajan sembarangan ya teman-teman Yang kedelapan mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan Yang kesembilan sarapan sebelum memulai aktivitas Yang kesepuluh makan makanan yang sudah disediakan Dan yang kesebelas tidak berebut makanan dengan adik atau kakak Nah hak dan kewajiban di rumah lainnya yaitu berkenaan dengan tempat tinggal Nah fungsi tempat tinggal itu yang pertama sebagai tempat berlindung dari bahaya Dari cuaca panas, dingin, atau hujan Nah tempat tinggal yang kedua fungsinya juga sebagai tempat beristirahat dan melepas lelah Yang ketiga fungsinya sebagai tempat berkumpul bersama keluarga untuk melepas rindu Nah banyak sekali teman-teman orang yang belum memiliki rumah Tetapi mereka tetap bahagia Oleh karena itu kita wajib bersyukur karena sudah memiliki tempat tinggal yang layak Nah berikut adalah beberapa hak kita terhadap tempat tinggal Yang pertama kita berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak Yang kedua berhak mendapatkan tempat tinggal yang bersih dan rapi Yang ketiga berhak mendapatkan tempat tinggal yang aman Dari pencurian, dari gangguan hewan buas, dari bencana alam, dan lain-lain Nah yang keempat kita juga berhak menggunakan fasilitas rumah dengan hati-hati Selain hak ada juga kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan terhadap tempat tinggal Yang pertama kita harus bersyukur karena telah memiliki tempat tinggal yang layak Yang kedua kita wajib membantu orang tua untuk menata dan merapikan rumah Yang ketiga menjaga kebersihan tempat tinggal Seperti menyapu, mengepelnya setiap hari Nah kewajiban yang keempat yaitu kita wajib menjaga fasilitas dan barang-barang yang ada di rumah Yang kelima kita juga wajib menjaga keamanan tempat tinggal Dengan cara misalnya mengunci pintu saat malam hari Atau bisa juga dengan memasang CCTV Oke teman-teman Miss Imas Kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang Nah hak itu dapat kita terima apabila kita melaksanakan kewajiban Begitupun sebaliknya teman-teman Jika kewajiban sudah kita kerjakan berarti kita berhak mendapatkan hak kita Nah teman-teman semoga penjelasannya bermanfaat ya Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for watching Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini Silahkan tonton video kami yang lainnya ya Jangan lupa like, komen, and share video-video kami ya Sampai jumpa di video berikutnya Dadah